Baik, tadi sudah sempat dibahas juga, selain memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah, seorang perempuan bisa menggerakkan walinya. Jadi bapaknya, kakeknya ke atas, paman-pamannya, kakak-kakaknya, abangnya, adiknya, atau kalau sudah punya anaknya, misalnya janda, punya putra, ingin menikah, maka anaknya juga bisa mencarikan suami yang soleh untuk ibunya. Yang terpenting wali-wali ini juga bisa bergerak. Berikhtiar mandiri, artinya menawarkan diri juga tidak apa-apa seperti yang dilakukan Ibu Dapita Khadijah. Karena risikonya cuma satu, risikonya cuma ditolak. Tapi ditolak kadang lebih baik daripada digantung, nggak jelas statusnya. Tapi itulah ikhtiarnya. Jadi yang utama, yang menurut saya sangat patut dilakukan, dan tidak menabrak norma-norma sosial, kepantasan, dan sebagainya, insyaAllah itu tadi. Bagaimana kita meminta wali kita untuk berikhtiar, mencarikan suami yang soleh. Seperti cerita yang saya sampaikan, seorang yang mendatangi saya setelah khutbah Jumat, untuk menanyakan apakah saya sudah menikah, lalu ingin menawarkan putrinya. Saya sudah menikah, maka ternyata ikhtiar itu tetap berbuah, meskipun sasaran tembaknya adalah khutib, tetapi dia dapat teman dari khutib, itu dia nyambung. InsyaAllah, kalau sudah ikhtiar, Allah akan bukakan pintu-pintu jalannya.